Intro Shalom selamat pagi saudara bagaimana kabar saudara pagi hari ini Senang sekali dapat menjumpai bapak ibu saudara di dalam rendungan pagi spiritual life Bapak ibu pagi hari ini kita akan kembali merendungkan firman Tuhan Yang diambil dari kisah para rasul 12 ayat 20 sampai 23 Saya akan bacakan bagian perikol firman Tuhan ini bagi kita semua Demikian firman Tuhan Kisah para rasul 12 ayat 20 sampai 23 Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia Mereka berhasil membujuk Blastus pegawai istana raja ke pihak mereka Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja Dan pada suatu hari yang ditentukan Herodes mengenakan pakaian kerajaan Lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka Dan rakyatnya bersorak membalasnya Isi suara Allah ini suara Allah dan bukan suara manusia Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah Ia mati dimakan cacing-cacing Dan rendungan pada pagi hari ini berjudul Herodes mati Bapak ibu saudara sekalian kisah tentang Herodes dituliskan Lukas sebagai peringatan bagi orang percaya Akan penghakiman ilahi yang akan diterima oleh orang yang sombong di hadapan manusia dan di hadapan Allah Dalam kisah ini Herodes bermaksud untuk menjamu para utusan dari Tirus dan Sidon Sehingga mengadakan semacam pertunjukan untuk menyambut mereka Pada saat para utusan tersebut datang Herodes duduk di atas tahtanya Dengan menggunakan pakaian dari perak serta berpidato kepada mereka dan para rakyatnya Setelah mendengar pidatonya rakyatnya terkagum-kagum dan bersorak Ini suara Allah dan bukan manusia Pemujaan kepada raja merupakan pemujaan yang umum dalam dunia kuno Hanya seharusnya Herodes memberikan kemuliaan atau pujian tersebut kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan Dan Herodes tidak melakukannya sehingga malaikat menamparnya R.C. Sproul seorang penafsir Alkitab menuliskan bahwa Herodes mengalami sakit selama lima hari setelah ditampar oleh malaikat Rasa sakitnya timbul sebab cacing menggerogoti tulangnya sehingga akhirnya ia meninggal dunia Hal ini terjadi pada Herodes sebab ia tidak memberi hormat kepada Allah Hal tersebut dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-23 Kata hormat di dalam bahasa aslinya adalah kemuliaan, penyembahan, dan pujian kepada Allah Dengan demikian kematian yang mengerikan dialami oleh Herodes sebab ia menerima pujian rasa hormat dan kemuliaan bagi dirinya sendiri Dan tidak ia kembalikan kepada Allah Dan sikap ini dikenal dengan sikap sombong di hadapan Allah dan manusia Saudara, sikap sombong dalam kehidupan sehari-hari dapat berupa sikap mendorong orang lain untuk memuji atau memuliakan diri kita Misalnya kita mengenakan pakaian atau barang-barang yang mewah agar dipuji dan dikagumi orang lain Atau kita menciptakan situasi di mana diri kita menjadi pusat seluruh kegiatan Sehingga seakan-akan kegiatan tersebut tidak dapat berjalan tanpa kita Sikap sombong di hadapan Tuhan adalah sikap tidak membutuhkan Tuhan Dan menjalani kehidupan dengan kekuatannya sendiri Dan masih banyak lagi contoh kesombongan dalam kehidupan sehari-hari Dengan demikian perikop ini sebenarnya menjadi sebuah peringatan Bagi orang percaya untuk dapat menjaga sikap hati di hadapan manusia dan Tuhan Mari bergantunglah pada pimpinan roh kudus dan bertumbuh dalam sikap rendahan Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar Saudara, apakah ada sikap sombong dalam hati kita? Jika ada, mari datang kepada Allah Mintalah ampun kepadanya Dan juga bersandarlah pada pimpinan roh kudus Yang akan mendewasakan kita dalam sikap rendah hati Di hadapan Allah dan di hadapan manusia Terima kasih telah menonton! Demikian firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa Tuhan terima kasih satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan setiap kami Mari terus bentuk kami untuk menjadi serupa dengan gambaran anakmu Mari Tuhan jika pada pagi hari ini kau menemukan Tuhan ada sikap sombong di dalam diri kami Kami memohon ampun kepadamu, mari murnikan kami, mari sucikan kami Dan terus mari buat kami taat Tuhan kepada perintahmu Sehingga di dalam pengiringan kami akan engkau Kami mengalami perubahan karakter, kami menjadi serupa dengan Kristus Tuhan Terutama di dalam hal rendah hati di hadapanmu Kami musterahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini Yang kami tahu bahwa engkau menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan Terima kasih Bapak dan memamu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Selamat bagi saudara, selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Terima kasih